Ini yang unik ya, gue sih gak nyangka ada sesuatu yang mau kita bahas di luar konteks lagu ini. Ini terkait sama tadi Kuntilanak. Jadi kayak bahwa Kuntilanak itu diciptakan. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di kesenyaan malam ini kita akan memutarkan sebuah lagu yang pastinya bikin kamu semua yang menonton video ini merinding. So, welcome to Scary Song. Jadi di episode sebelumnya kita sudah pernah mengangkat tema yang serupa. Karena ternyata banyak peminatnya ya guys. Jadi kita akan membuat konten yang sama seperti episode sebelumnya. Tapi di episode kali ini kita akan mengangkat satu buah lagu yang berbeda, satu judul lagu yang berbeda. Kenapa kita dan tim tertarik untuk mengangkat lagu ini? Karena lagu ini sebenarnya pernah cukup viral, cukup famous. Waktu itu karena pernah menjadi salah satu back sound di satu buah film. Tapi banyak juga hasil riset kita ya kok ya bilang bahwa lagu ini tuh mengandung ambigu gitu maknanya. Banyak persepsi-persepsi yang bermunculan. Nah, kita jadi penasaran sebenarnya pengen cari tau nih apa sih makna dibalik lagu ini yang sesungguhnya. Nah, sebelum masuk ke yang lebih lanjut lagi. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sebentar sama partner gue yang selalu misterius nih. Koko Ramada. Oke, halo Mbak Michelle. Oke, lagu yang bakal kita angkat malam ini itu lebih ke apa ya? Karena kalau kita denger nanti itu kayak musik tradisional. Oke. Kemudian dari bahasanya juga itu ada beberapa kata itu dalam bahasa Jawa sih. Tapi itu ada tentang setan, tentang arwah. Nah, tapi di satu sisi kemunculan awal lagu ini itu pertama kali diperdengarkan oleh Sunan. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Nah, kan bingung kan? Pada bingung kan nih kira-kira apa sih judul lagunya? Marsi udah kita kasih tau belum-belom kan? Belum kan? Penasaran kan pasti kan? Gue, gue perasaan banget. Tapi ini gak bikin gue berhenti. Jantung gue berhenti lah ya kan kayak minggu lalu. Itu gue angkat tangan. Minggu lalu, episode sebelumnya Nina Bobo ya? Eh, episode sebelumnya Nina Bobo itu begitulah gue berhenti, jantung gue juga berhenti. Itu bener, sepersekian detik. Karena gue gak mau bikin Mami Michelle penasaran. Gue akan kasih tau ke kalian nih. Lagu yang akan kita kulik di episode kali ini. Jadi gue dan tim itu memilih lagu. Apa kok tadi? Lengserwongi. Apa? Lengserwongi. Aduh, gak deh. Itu Mami Michelle udah ada yang pernah denger belum lagi ini. Nah, jadi ini ternyata banyak artikel yang beda-beda kan kok. Maknanya ambigu ya. Nah, disini kita bakal cari tau nih Marsi. Koko, Marsi udah pernah denger lagi nih? Belum? Tapi yang gue tau itu lagu pengundang kuntilanak setau gue. Memang gue pernah jadi soundtracknya film kuntilanak. Iya, betul. Bener. Nah, disini kita bakal cari tau cerita yang sesungguhnya ya kok. Iya. Dengan mengundang. Apa ya? Apakoh. Hah? Itu kayaknya barang-barang udah bisa jelasin. Ini kayaknya gak ada yang biasa dengan Scary Night ya. Oke. Karena kita akan ngebahas ini bener-bener dari makna, dari arti liriknya. Nanti berarti gue akan compare. Gue akan compare lagu yang sebenarnya yang pertama kali diciptakan. Dan kemudian lagu yang versi original soundtracknya film kuntilanak. Oh, jadi ada dua versi selama ini? Iya, betul. Jadi lagu ini sudah banyak bermunculan dengan berbagai macam versi. Ternyata sudah banyak di aransemen-aransemen ulang. Oke. Nah, ini yang kamu mau puterin ini adalah the original song-nya ya? Berarti apa? Pertama, gue bakal puter yang originalnya. Nah, seperti biasa, kalau kita bicara soal scary song, kalian punya tugas. Oke. Nah, untuk... Nah, ini nih. Mimik-mimik seperti ini yang gue komen. Mimik-mimik jadi satu paham. Mimik-mimik. Ya, untuk lagu yang pertama ini, ini yang original, yang pernah dibawain sama Sunan Kalijaga. Dan tugasnya Marsi adalah rasakan, kemudian tolong gambarkan situasi pada masa apa atau apapun yang terlintas, apapun itu. Dan seperti biasa, tadi kita udah bukain dulu mata batinnya. Jadi... Sebelum syuting, kita udah buka satu frekuensi. Termasuk kameramen-nya juga ya? Termasuk kameramen dan semua kru di sini. So, langsung aja ya, kok ya? Oke. Kita puterin. Baik-baik ya. Ada sebuah-buah. Jadi ini kayak... Sunan kebun? Eee... Ada sunan. Ada sosor. Pakai sorban. Ada seorang lagi laki dengan sorban? Jubah. Jubah? Lagi jalan. Eee... Tempatnya sih kayak... Rumah kayu. Tapi mewah ya. Eee... Pesantren. Eh kayak... Kayak... Kesultanan gitu. Oke. Pokoknya rumah orang ada lah. Gitu. Gue liat ada beberapa penari. Ada juga... Alat musik. Ada yang mainin alat musik. Oke. Ada yang sambil nari. Jawa. Iya. Kayak gitu. Tapi ada satu penyanyinya duduk di tengah. Oke. Eee... Dan... Kayaknya mereka ini perform untuk sunan ini. Oke. Eee... Tapi itu kayak love song ya? Atau apa sih? Oke. Ya. Sekarang gue gak ngerti bahasa Jawa. Betul, betul. Betul. Nanti kita akan bahas secara arti. Tapi betul. Ini kurang lebih kayak love song. Dan... Eee... Kira-kira... Kalau lu di situasi ini. Iya. Itu... Di tahun berapa tuh sih? Maksudnya di... Di era-era kapan? Seratus tiga puluhan? Ser... Seribu tiga ratusan? Jaman-jamannya macam lain. Seribu... Ya segitulah. Itu angka yang keluar. Seribu tiga ratus... Dua puluhan? Oke. Kita find out ya. Nah. Eee... Gue tertarik dengan satu sosok yang... Tadi lu sebutin di awal. Seorang laki-laki dengan... Jumbah... Dengan jubah putih. Iya. Dan juga penutup kepala... Michi Susorban. Iya. Apa... Sebelumnya lu pernah lihat? Atau mungkin... Eee... Sepengetahuan lu ya? Sepengetahuan lu... Itu... Eee... Sosok. Sosok siapakah beliau? Sebenarnya... Kayanya... Gue pernah ketemu dia ya. Eee... Sunan Gunung Jati ya. Katanya... Sunan... Kalijaga... Kalijaga... Kalijaga? Kalijaga ya. Oke... Eee... Eee... For your information, My Michelle... Eee... Mars juga kebetulan memang... Baru mengenal Islam. Jadi... Eee... Dia juga belum-belum paham betul tentang Sunan-Sunan itu Jadi, nah betul Boleh berbagi sedikit info ya sama Michelle ya Jadi Marsi ini sebelumnya tidak memiliki agama Dan sekarang dia baru menjadi Mual Seorang Mualah Terima kasih buat Marsi Tunggungnya Thank you Fanny Lu sudah menemukan agamaku Dia itu seorang muslim Lanjut lagi tuh Dan sosok yang tadi disampaikan adalah betul Itu Sunan Kalijaga Karena memang lagu ini kalau dilihat dari setiap liriknya Setiap kata-katanya Itu tentang kecintaan terhadap sesuatu yang besar Gitu Jadi bener Kalau dibilang love song Karena nih perempuan pas nyanyiin tuh pake hati banget yang gue liat tadi Oke Dan Dengan situasi yang tadi lu rasain ya Apa lu merasa serem gak? Engga Tenang banget Tenang ya? Kan karena ketika lu suruh gue liat itu set gue langsung di tempat itu Kayak lagi duduk gue ngeliat mereka semua lagi perform Oke Oke Dan Tugas lu cuk dulu ya Oke Jangan banyak Sekarang kita bakal puterin Ini yang versi original soundtracknya film Kuntilanak Oke Oke Hmm Oh banyak-banyak Bener-bener banyak Ini ya Banyak arasmen ya Coba dengerin deh Tugas siapa nih? Ya sama-sama Tugas lu Tugas lu ya Jel Pasti seru-serem deh Kayaknya kan belum tentu serang Aduh Tinpy Kayaknya kan belum Kayaknya kan udah Kayaknya kan udah Kayaknya Ini ya Di Tengok Kok nanti tuh Di satu tempatnya hitam semua gitu ya Jelas gitu ya Sama-sama Hah? Lu liat cewe dimandiin kan? Kayak dimandiin Tapi ngeliatin mukanya kan Dia nunduk dimandiin Awat Agak sulit Tengok Tengok Sekali lagi ya Rasain Kemudian situasinya seperti apa Ini situasinya gelap Sedikit berkabut kali ya Memang ada Iya Tempat berendem gitu sih Kayak air Dan gendi ya? Memang ada yang dimandiin tapi tampak belakang ya? Iya betul Pakaiannya kayak apa? Pakaiannya Pakaiannya? Pakaiannya itu dia kayak Pake sarung batik ya Kemben gitu ya Betul Warna coklat Rambutnya panjang banget ya memang Airnya kayaknya ada kembang-kembangnya gitu Yes Betul Kembangnya tapi kembang nggak seger gitu sih Iya Keliatan nggak Eh Gayung kayak Bu Ini ya Apa ngomong aja Kan tadi tampak belakang Terus dia tuh begini sedikit kok Iya betul Betul Tapi sedikit banget sebelah matanya keliatan Ancur ya? Ancur Dan itu kayak Merah gitu tuh Centongnya itu kayak dari batok kelapa Betul Tau nggak kepala Apa yang orang main jalan pungnya? Nah tapi ada tangkanya gitu ya Gitu Wah Lu lihat nggak sih? Terus akhirnya kayak butet-butet Dek-dekan apalah Oke Perasaan Yang lu rasain barusan pas dengerin lagu itu Gue perasaannya deg-dekan banget Beda sama yang di awal Memang kalo gue Di awal kayak denger lagu gamelan Jawa gitu Kayak masuk Ini kalo ini Tangan gue udah berat gitu di kanan sebelah kanan Tangan kanan gue tuh udah berat kok Terus Dek-dekan Dek-dekannya parah Dek-dek Dek-dek Tadi soalnya gue liat tangannya Michelle Gerak-gerak sendiri gitu Makanya gue colek kan Gue bilang tuh Iya 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 Itu udah bener-bener kayak Aduh Beda ya ternyata Lagu yang sama punya Energi yang beda ya poin Iya Dengan judul yang sama ya Dengan Kemudian ada Tapi apakah liriknya sama? Itu pertanyaan gue Nah oke Karena Gue juga nggak bisa Bahasa Jawa Bahasa Jawa Jadi Kau kok ada kuntilanak ya? Iya Aduh Tapi bajunya nggak putih Aku takut Merah 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 Oke 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 Sementara Ini Yang tadi versi Sunan Kalijaga Itu artinya Menjelang tengah malam Saat menjelang tengah malam Sepi tidak bisa tidur Tergoda bayangmu Di dalam hatiku Itu arti lagu yang sebenarnya Ya Permulaannya Hanya bercanda Kemudian Terjadi Tidak mengira Akan Jadi cinta Wah berarti gue bener tadi Bener Kalau sudah saatnya Akan terjadi pada diriku Menderita sakit cinta Atau jatuh cinta Aku harus mengeluh kepada siapa Siang Malam Yang saya cinta Jangan lupakanku Janjinya Kuharap Tadi ingkari Itu Romantis banget say Jadi ternyata Yang diceritakan Marsi tadi benar Lagu ini Yang original Yang dibawakan Sunan Kalijaga Pada eranya Merupakan lagu Yang bermakna Love gitu Cinta Mengandung makna cinta sebenarnya Nah tetapi kok Bagaimana bisa Saat Tugas gue Merasakan Lengser wengi versi Soundtracknya Film Kuntilanak Ini kok bener-bener Punya energi yang Sangat timpang Berbanding terbalik sekali Gitu kok Oke Dengan lagu yang terakhir Yang kedua ya Yang kedua Coba deh Lu bisa baca artinya Oke Ini arti Apa arti dari lirik yang kedua ya Yang soundtrack Lingsir wengi Siliramu Tumaki Menjelang malam dirimu Bayangmu Mulai sirna Jangan terbangun dari tidurmu Awas Jangan terlihat Atau memperlihatkan diri Aku sedang gelisah Jin setanku perintahkan Jadilah apapun juga Namun jangan membawa maut Lihat Punya lirik arti yang bener-bener Berbanding terbalik dengan Original songnya Oke Jelas banget ya Kalau dari arti itu berbeda Dan Ternyata Walaupun judulnya sama Lengser wengi Lengser wengi itu artinya Perpindahan dari siang ke malam Jadi waktu-waktu Senja maghrib Maghrib itu Itu disebutnya Lengser wengi Nah Melodinya sama juga Iya Kayak Ibaratnya kayak Kalau Lagu-lagu zaman dulu Kan ada punya ketukan Atau nada yang sama gitu loh Nah Itulah yang dipakai Oleh Oleh Soundtrack film Kuntilana Gitu loh Tapi liriknya dirubah Oke Walaupun sama-sama menggunakan bahasa Jawa ya Iya Betul Sehingga mengandung makna yang berbeda juga ya Jelas Makanya kan beda pada saat Lagu yang kedua di soundtrack itu Sosok langsung berada munculan Dan Ini yang unik ya Gua sih Gak nyangka Ada sesuatu yang Mau kita bahas di luar Konteks lagi gini Oke Ini terkait sama Tadi Kuntilanak Hmm Jadi kayak Bahwa Kuntilanak itu Diciptakan Artinya Gini loh Artinya Kuntilanak itu Merupakan Hasil dari Rekayasa Ritual Oke Seorang Mungkin dukun Atau seorang Seseorang Yang memang Dia sedang Mendalami suatu ilmu hitam Hmm Oke Kirain ya Seperti kata orang kan Melahirkan Meninggal No Iya Jadi ini Jadi ini Yang memang Kita pikirnya Memang Kunti sudah ada Betul Existing Kayak gentayangan lah Ternyata memang Dibikin Ternyata bisa ya Maksudnya Bisa dibikin juga lah Selain memang gentayangan Ternyata hantu itu bisa diproduksi Nah Dan Kalian sadar gak bahwa Kita itu lagi Di Apa ya Kayak dibawa Untuk 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 dikasih tahu Proses Awal Mulanya tergelana Buatan Oke Kita dengerin baik-baik Oke Kita dengerin baik-baik Michelle udah gak enak nih kayaknya Iya Gue boleh ngomong gak? Boleh Gue ngeliat cewek di kerang Gak di Di ini Masuk? Iya, kaki beginiin Aduh, kok sekarang ngeliat begini ya? Dari ke bawah terus dia begini ga sih? Iya Bangun gitu, maksudnya dari begini Kayak nengoknya pelan-pelan gitu Betul ga sih? Iya, dia kayak dibawa sama orang ya Terus? Kayak dibeli gitu Habis dia perkosa ya, kayaknya Iya Terus dibawa Tetep dikurung Tapi ya itu kayak yang tadi yang dimandiin-mandiin itu loh Betul Tapi diganti bajunya Iya, betul Jadi warna merah Betul Terus tetep diikat pokoknya dia Betul Lu bisa liat ga? Seseorang yang Maksudnya yang memperlakukan perempuan itu Perempuan itu perempuan Gila apa waras? Waras Waras ya? Coba diliat Pada saat dia di Ibaratnya setelah tadi dimandiin Dia kan digantikan baju ya Digantikan baju Kemudian Dia disuruh duduk lagi Dengan kaki terpasung Kira-kira bisa liat ga? Si yang pe... apa namanya? Bisa, bisa kayak bapak-bapak Sesukai pria gitu Bapak-bapak Kayak agak pendek sih ya Gak terlalu tinggi Pake baju jawa Yang iket kepala di belakangnya gitu Yes, ada ininya Blankon Blankon Ada keris juga Dia pake keris juga gitu ya Pasar Oke Nah ini sekarang Ini dia lagi ada di satu meja Tapi mejanya dari batu Apa yang dia lakukan? Lagi ngiris Binatang Binatang ya? Apa lagi? Ada darah disitu Ada kayak isian badan binatang Betul Darahnya dikasih minum sama tuh cewek Ini tim semua Memang nyium bau amis banget Dan Terus? Dia suruh minum Dipaksa Dipaksa? Oke Kayak ada mangkok nasi Tapi dikasih makan ke dia Tapi itu yang jeroan binatang-binatang itu tuh Dijelin gitu loh Oke Jadi ada bagian dari tubuh binatang yang tadi dicampurin Kemudian dicampurin pake nasi Kemudian disuapin Sudah ditinggal Ditinggal Tapi nih perempuan depannya ada kaca Iya Dia sambil ngeliat bayangan dia sendiri gitu loh Iya, iya, iya Dia gini, gini Masih Itu yang aku liat tadi Betul Iya pokok Terintai tuh kaca Terus kaca Terus Ada yang Dateng? Dateng kayak jin Iya Yang apa Tangan dan kakinya tuh kayak merangkak Tapi Tapi bukan binatang Bukan, bukan Gini Iya, merangkak Ke dia Iya, iya Kemudian Kok kayak di Itu ya? Distubuhi ya? Iya, kayak di Distubuhi 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 sama Merkosa sama jin itu Ya Allah Sesembahannya ya berarti ya? Dia tuh kayak tumbal gitu loh Itu bau banget Dia teriak 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 Dan orang itu mah gak peduli Dia di kamar lain gitu Lagi ritual ya? Iya Dengan dupa dan Yes Ini kecium loh Bau dupa, menyan dan lain sebagainya Itu Gak jelas-gak jelas lah Itu yang di meja Apa sih? Kayak koin-koin apalah Betul Nah Ih Jadi kan ini di ruangan yang berbeda ya? Kalau yang Si perempuan ini Itu di Kondisi memang sangat Parah gitu kan Di perlakukannya Kemudian Kita sebut dukunnya ya Dukunnya itu di ruangan yang lainnya Tapi dia sedang melakukan ritual Untuk Seperti kayak Mau menerima sesuatu ya Yes Hasil dari Hasil dari bahasa tumbuhan Ya itulah Oke Kemudian Coba lihat Apa yang terjadi Sama perempuan itu saat ini? Ini disitu Ada yang datang ya? Iya Jadi dia kayak Agak stress Tapi dendam 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 marahnya Luar biasa Benci banget sama semua orang Gitu Pokoknya dia Maunya ngebunuh Minta Nyawa Dan dia Benci Laki-laki ya? Laki-laki Dia benci laki-laki Mau diabisin aja pokoknya Oke Jadi Sosok yang tadi kita bahas Itulah Asal Asal usulnya Kuntilanak Kuntilanak Berbaju merah Dan 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 Sosok ini memang Terbilang jarang ya Kalau Kalau kita Kalau kita Apa ya Kalau kita Jumpai di Di umum lah Itu jarang banget Karena yang biasa gue temuin ya Kuntilanak putih Dan menyedihkan Kalau ini marah Marah Oke Oke Ada yang Boleh dipinjemin badannya gak? Marci Soalnya Dia mau menyampaikan sesuatu Misal aja deh Lu kan paling cocok Kaset ya Ayo lah lu aja Yaudah sweet ya Sweet sih Tiga kali ya Marci Oke Aduh Mau gimana lagi ya kan Masak Oke Marci Jadi aku tadi udah serit sama Marci 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 kalah Jadi sosok yang kita ceritakan Puntilanak merah tadi Yang penuh dengan amarah Akan kita masukkan ke Marci Minum dulu ya Minum dulu Thank you Sebelumnya Karena jujur Bukannya aku gak Ini ya Gak mau jadi mediator Cuman Temen kalian tuh Perasaan yang takut ya Karena emang ini ngerisi Iya kan Tapi Oke kan Gimana Oke Tapi dia oke gak Oke oke Serius Kalo emang gak Gak bisa gak apa-apa Kalo gak bisa lu ya Yaudah dia aja Gimana? Misal apa gue? Menurut lu Dianya milih lu sih Selalu Gue udah bilang Silahkan Silahkan Kenapa Enggak tadi pada saat Dia kalo mau ke Misal Dia nunjuk gitu tadi Dia berdiri sini Kemudian dia nunjuk ke lu gitu Gapapa tapi Gapapa Gapapa Serius kok Gak aku Oke ya Ehm Nanti sebentar aja Kita pengen tau Ehm Apakah Betul Apa yang tadi kita ungkap Ehm Terkait sama Sasok ini Nama kamu siapa? Boleh saya tanya? Kamu marah ya? Kamu diperakuan tidak adil ya? Namanya siapa? Sari 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 Kita disini Mau bantu Sari ya? Boleh? Supaya Sari Tidak dendam lagi Tidak marah lagi Ya Sari ya Ya Sari ya Ada yang Sari mau sampaikan? Sari Kalo boleh Kalo kita tau Bagaimana Sari bisa jatuh ke tangan Orang jahat ini Dukun itu Bagaimana prosesnya? Bagaimana cerita Orang tua Sari Orang tua Bapak Sari Menjual Sari Sari Maksudnya Ada yang Sari mau sampaikan? Jadi selama Jadi selama Sebelum Dia jatuh ke Dukun itu Sari ini Dipasun juga Oleh Orang tuanya Di dalam sebuah gudang Dan dibilang bahwa Anak ini gila Astaga Sampai dia Warga itu benar-benar Takut karena dianggap dulu wabah Nah kemudian dibuat Benar begitu Sari Aku tidak gila Kita tau Sari gak gila Tadi saya udah liat semua Aku hanya korban Iya ngerti Korban demi kepuasan Dan nafsu dunia sesak Korban orang tua Sari ya Iya Sebab saya miskin Jadi memang Karena disesakan dari warga Sehingga seolah-olah dukun itu Ingin menyelam Mengurung Sari ini Di atas gunung Untuk ngamani dari warga Sari Mau ngomong apa Saya ingin bunuh dia Bunuh siapa Dudukun itu Sari kita doain aja Mau didoain Mau didoain Sari Buat apa Bagaimana sakitnya Seseorang yang Orang normal Dibilang gila Dibilang gila Oleh Orang tuanya sendiri Dan dijual Sebagai tumbang Dan Sari tau Dukun itu ada dimana Datang ya Disini ya Ikut ya Datang Sari kita doain ya Buat apa Supaya Sari nya tenang Ya Boleh Apakah itu dapat membunuh Paling gak Sari kan gak tersiksa lagi Disini Ya Kasian Ya Bagaimana mereka yang membunuhku Yang berlakukan Seperti ini Biar nanti Dimana Tuhan Sari agamanya apa Kecat itu Muslim ya Iya Tapi dia kecewa karena Ngerti gak ditolong Iya Ada yang ingin Sari Sampaikan lagi Hmm Ada lagi Sari Tadi kan Sari nunggu Untuk menyampaikan sesuatu Kalau boleh kita tahu Sari rindu ibu Sari ingin bersama ibu Karena memang Ibu nya sendiri Memang itu Percaya sama Bapaknya Bila percaya sama suaminya Bahwa Sari ini gila Ibu ada dimana sekarang Masih Gak tau Ini kejadian Udah tahun berapa Udah lama Sari rindu ibu Sari mau ketemu ibu Kalau Sari mau ketemu ibu Harus kita doakan Supaya bisa ketemu ibu Boleh Sari mau ketemu ibu kan Supaya Kita doakan Sari ya Ya Supaya Sari bisa ketemu ibu lagi Supaya Sari bisa naik ke atas Supaya tenang Ya Sari ya Oke Iya kok dia mau didoain Kita doain sama-sama ya Sekarang Kasian banget sumpah Ini Bisa tisu dong Jatuh 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 Aduh Aduh Ya Gue pikir awalnya kan serem ya Karena memang Kita karena baik Kok ke dia juga kali Iya Maksudnya Memang sih serem Pada saat proses Bagaimana Sari ini Di Apa namanya tuh Dijadikan tumbal Iya gak sih Banget Dipaksa buat makan Mentahan Dinatang lah Ih Jeroannya Ih ada usus-usus begitu Gue liat Iji Usus segala macem Dan kita gak nyangka sih Maksudnya ada Ada rasa lain yang kita Yang kita tadi dapet Ya terutama tadi Michelle Apa nih yang lo rasain Cang? Aku sebenarnya dari awal Kan sebenarnya Aku udah melihat sosok ini gitu ya Dari tadi Baru diputer di awal Kan aku bilang Kok dia kayak ngeliat ya Terus dari jauh Iya terus ternyata Itu kan kaca Kata Marsi Ternyata Sedangkan aku ngeliat itu Kayak Dia lagi ngeliat ke aku Gitu kan Kayak Dari begini Dari ke aku Terus dari dimandingin Udah nengoknya ke aku Gitu kan Yang apa Ternyata pas dipasang itu Ternyata pas diituin Kaca Kalian gak tanya Tapi aku pikir itu aku Gitu kan Ternyata itu kaca Gitu Nah Aku sih sudah merasakan Aura kesedihan Disitu sebenarnya Aku gak ngerasa Awalnya serem Memang Karena kan gelap Itu di tempat Itu kayak Dalam goa Gitu kayak Gak tau goa Gak tau hutan Gak tau ruangan Pokoknya itu Gelap lah Gitu Aku sudah merasakan Aura-aura kesedihan Dari situ Sebenarnya Dukunnya nungguin Nah Pas kalian bilang Dukun itu Sebenarnya memang Tadi ada rasa Sedikit Entah gue Atau dia yang merasakan Karena kalau kali ini Aku melihatnya Kayak udah Aku Masa nge-sosok yang tadi ini Ikut merasakan juga Gitu Bukan melihat dari Biasa kan Kalau yang di episode sebelumnya Itu aku melihat Ini aku ikut merasakan juga Jadi kayak Sakit hatinya Apanya Terus Jadi empatinya itu full Rasanya semua dapet Terus Ada tadi pas Ada rasa takut juga Sedikit Takut Trauma ya Takut kayak Gue gak mau ketemu dia lagi Gitu Gak mau Gue gak mau ketemu dia lagi Terus Memang dia udah kayak Anti sama namanya pria Gitu ya Gak terlalu benci Masa benci sih Tapi Yang dibilang benci penuh amarah Gitu Yang kayak Sosok dia pisah sebelumnya Itu enggak Auranya Lebih aura yang dominan itu Dia tuh Kayak butuh Didekep gitu Terus Nah gue nih Kayaknya gue tuh cuman butuh lu tuh Pada percaya gitu sama gue Kalau gue tuh gak gila Dan tolong Tolong maksudnya Peluk gue sebentar aja gitu Walaupun cuman sebentar Dan dia Merindukan sosok ibunya sih Yang gue liat Makanya tadi Ketika tadi kita mau doain Dia Dia gak mau Karena dia gak percaya Dia tanya Tuhan itu dimana Pas dia mau ketemu Bilang mau ketemu ibunya Udah itu celah deh Itu momen ya Momen banget Sosok perempuannya masih muda ya Keluar maja Betul Jadi pengetahuan yang akan Akan pengetahuan dan agama pun Itu sebenarnya Masih awam Jadi kayak Belasan ya Iya kayaknya Jadi kayak Pas lu bilang mau didoain ya Tuhan itu apa Kemana disaat gue Tapi untung ya Untung dia bilang Dia kangen ibu Langsung disana kan gue mikir Oh iya lewat ibunya aja Mau ketemu ibu Lu rayunya lewat Mau ketemu ibu Doa deh Terus Dukunya mau dimasukin Wah jangan ini Kenapa Jangan-jangan Bahaya Bahaya masalahnya kan Dia Dukun hitam ya Terus Jangan Gue sih gak mau nanti Ada risiko ya Ada yang berrisiko sih Kalau yang dukun Karena dia Ilmunya tinggi loh Dan kayak sekarang Itu Bukan Dia masih hidup Tapi wow Disebutnya apa ya Karena tadi sebenarnya Pas ditanya Masih ada gak dukun ini Aku mau jawab Itu ada Ada daerah-daerah Pegunungan Aku melihat itu Daerah Pegunungan May Michelle Jadi cuman Tiba-tiba kan Maksudnya Aku denger Maksudnya kalian kan Sosok itu memang hadir Tapi terbayang Terlintas Di saat kalian nanya Sosok itu Dukun itu masih hidup Atau tidak Masih Kan Koko kan Aku mau jawab Itu di daerah Kok ada tulis Jogja ya Iya Tulis Mungkin di Kraton Bukan Dekat-dekat Merapi Kan kaki gunung Ada Merapi Gunung Merapi Aku kan gak ke Pegunungan gitu Iya betul Pegunungan emang merah Gunung Merapi Merapi Wow Dia masih hidup Tapi dia tidak Berupa manusia Tidak juga Berupa Gaib gitu loh Paham gak sih Berarti kayak Gas gitu Gimana ya Jadi kan Dibilang ada wujudnya Juga bentuknya gak kayak kita Dibilang gak ada juga Tapi ada wujudnya Oke Gak jelas lah Abstract em Mungkin kan Kalau ilmu hitam itu kan Agak susah Diterima bumi ya Jadi kan gak tau ya Itu poinnya Itu poinnya Karena bumi Tidak mau nerima Jadi Berarti dia bakal Gentayangan Ngegantung lah ya Sampai nanti Sampai hari akhir Wow Dan itu siksaan Jangan seperti itu kalian Bener Bener Jangan main dukun Kan katanya Sosok si dukun ini mau ngapain Kalau datang ke sini Kok maksudnya ada yang ingin dia sampaikan kah? Enggak Ini kalau dibahas ngeri banget Soalnya Dia kan gue bilang Dia gak berbentuk manusia Tapi juga tidak berbentuk mahluk lain Nah persoalan Kalau ini dimasukin ke salah satu dari kita Itu dia kayak dikasih fisik Ngerti gak sih? Oh Dikasih badan lah ya Iya dan itu nyangkut Makanya enggak Bukan bahas Bukan untuk dimasukin Mari kita switch dulu boleh nih Oke Terus Ada yang ingin Kayaknya udah Kayaknya sih ini udah cukup scary ya Buat aku ya Karena tadi kan aku yang Diininin Jadi kayaknya untuk episode kali ini Kita udah sedikit Agak dapet Cerita yang sesungguhnya ya Jadi memang untuk lagu Lengserungi ini ya kok Mungkin kok bisa jelaskan ke My Michelle nih Jadi My Michelle Artinya Lagu ini Lagu Lengserungi Artinya sendiri ada pergantian Atau perpindahan dari siang ke malam Itu artinya Itu artinya Artinya Lengserungi Nah Jadi dua versi yang tadi kita puter Yang pertama Sama Original songnya Selangkari Jaga Itu sebetulnya Lagu tentang bagaimana menolak bala Gitu loh Jadi Menolak bala itu bencana Sesuatu yang buruk Oke Jadi itu bentuknya Seperti doa Tapi disamarkan Begitu indah Seperti seorang kasih Gitu loh Nah cinta itu adalah Bentuk dari Ungkapan Pengcoveran Atau kayak Perlingkungan Gitu Itu yang versi Sunan Kalijaga Nah Berbeda dengan Versi yang Original soundtracknya Film Kuntilanak Itu memang Diliriknya pun jelas Bahwa Disitu Ada Kata-kata Yang Menjelaskan Bagaimana Manusia bisa menghadirkan Kekuatan Setan dan jin Jadi Bagaimana si jin dan setan ini Bisa Manusia pakai Untuk Kepentingan Kepentingannya Dan Kayak persugihan Ya berarti Perjanjian Nah gue ada satu pertanyaan Disini Kok Kan lu Pernah kasih tau gue Kalau gue punya Kemampuan berkomunikasi Dengan Maluk halus Bisa gak gue Suruh Misalnya nih Ada Kuntilanak Gue gak senang Nih sama orang Eh lu Kerjain gi Bisa gak? Bisa Secara langsung Ini gue bercanda loh Nanyainya Bukan Maksudnya gue Nanya tuh Kayak gak bermaksud apa-apa Iya Oke Bisa Jadi Apakah harus ada cara Untuk Menyurus sama mereka Atau Bisa secara Direct Langsung Apakah gue harus seperti dukun Oke Bener Itu kalian dimaksud Masih ya Karena memang Gifnya Marci ini Dia berkomunikasi Artinya Bentuk perintah Suruhan Atau Request Misalnya Atau perpintaan Itu bisa diterima Sama Mahal lain Secara langsung Secara langsung Secara langsung Tetapi 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 Karena Ini Bentuknya Karena ini Bentuknya Perintah Karena ini Bentuknya Gif Artinya Bukan Seseorang Yang Dapat Nilmu Artinya Ini Aturan Mainnya Ini harus dipakai Ke sesuatu Yang memang Positif Ada aturan Mainnya Jadi Bukan karena Gif Jadi kita Sembarangin Jatohnya Tetap Nilmu Jadi Kalo Itu Cuma Iseng Doang Kan Iya Aku Cuma Kelintas Aja Karena Sebetulnya Dengan Allah sudah Titipkan Gif Itu Sama Lo Sebetulnya Lo Tidak Akan Pernah Ada Nihatan Untuk Melakukan Itu Karena Tau Ketika Manusia Bersebutu Dengan Jin Itu Adalah Shiri Gitu Gitu Maksudnya Itu Sudah Pasti Itu Kan Hanya Iseng Doang Kan Lu Penyakit Tanya Kira Bisa Bisa Tapi Lu Tidak Tidak Ada Menyataan Atau Mau Untuk Melakukan Itu Sebetulnya Hati Hati Lu Pada Ambil Jadi Ini Moral Story Kesimpulan Yang Aku Tangkep Dari Kisah Di balik Lagu Lengser Terongi Yang Kedua Ya Kita Memang Harus Tahu Dulu Apa Yang Mau Kita Lakukan Kita Harus Mengerti Dulu Kurang Lebihnya Arti Makna Daripada Setiap Yang Akan Kita Lakukan Atau Kita Mengingat Sesuatu Kita Harus Pahamin Dulu Gitu Loh Ya Maknanya Dulu Pastikan Kita Bakat Ceritau Resikonya Dan Jangan Inilah Maksudnya Segala Sesuatu Yang Benar Yang Yang Bekerja Sama Dengan Makhluk Di luar Manusia Itu Pasti Selalu Ada Tumbal Ada Ada yang Diminta Dan Kadang Kasian Untuk Pihak Yang Jadi Tumbal Ini Gitu Kan Yang Gak Tau Apa Apa Gak 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 Apa Apa Agak Ya Coba Bayangin Aja Gitu Kalau Posisi Yang Tumbal Itu Di Kita Gitu Itu Gila Gak Adil Aja Gitu Kaya Rasanya Dan Gue Nambahin Bahwa Tadi Apapun Itu Kita Harus Dulu Ngerti Arti Arti Mungkin Dari Satu Kata Kita Tahu Artinya Setelah Tahu Artinya Melangkah Lagi Lebih Tinggi Ada Pemahaman Setelah Paham Kita Akan Bertanggung Jawab Gitu Jadi Setiap Pengetahuan Itu Prosesnya Begitu Sehingga Sehingga Pada Seseorang Bertanggung Jawab Dia Akan Sadar Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Salah Gitu Ya kurang lebihnya gitu Jadi Semoga Episode Kali ini Bermanfaat Ada Nilai-nilai Yang bisa Mami Michelle Tangkap Dari Kisah Di balik lagu Yang kita pulik Di episode kali ini Langsaruni Makasih banget Buat Mami Michelle Udah nontonin Video kita Dari awal Sampai akhir Dan finally Kita sudah tiba Di pengunjung acara Aku mau ingetin Buat Mami Michelle Di rumah Kalau kita Bakal bagi-bagi Giveaway Apa ya Nah jadi Untuk kalian Yang pengen tahu Ketentuan dan persyaratannya Nanti ada di Instagram Aku At Michelle Amanda Sinebest underscore official Ada di bawah Atau di Instagram Marcelle Yovian Instagramnya gue Dan Instagram Coco Apa? Yuhuu Yuhuu Ada di bawah Nah kalian nanti Lihat disitu Untuk ketentuannya Dan di akhir video juga ada Ya Dan hadiahnya apa Let's find out Kita bakal Umumin di Instagram Bertiga Thank you for watching Semoga video ini Bermanfaat Dan memberi kalian semua See you on my next video Bye Bye